Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Informasi terbaru seputar perkembangan PPG dalam jabatan tahun 2024 Yang mana disini yang akan kami bahas adalah 5 urutan kategori guru Yang otomatis terpanggil ya mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2024 Bapak Ibu ya Jadi ini valid Bapak Ibu informasinya Karena ini berdasarkan dengan apa yang sering diutarakan oleh Prof. Nonuk Terkait guru yang langsung ikut PPG dalam jabatan tahun 2024 Baik Bapak Ibu sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update terbaru Seputar perkembangan PPG dalam jabatan tahun 2024 Bapak Ibu ya Oke langsung saja kita membahas 5 urutan kategori guru Yang otomatis terpanggil ya mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2024 Baik yang pertama adalah ini dia Bapak Ibu ya Guru yang terdata di Dapodik ya Jadi guru ini terdata di Dapodik ini berlaku bagi guru honorer PNS ataupun P3K Dengan masa kerja lama Ya masa kerja sudah lama dan juga ternyata sudah lulus Seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023 atau tahun sebelumnya Jadi kalau misalkan Bapak Ibu adalah guru yang sudah masuk di Dapodik Dan masa kerja Bapak Ibu itu juga sudah lama Dan juga Bapak Ibu sudah lulus seleksi administrasi di tahun lalu Atau di PPG dalam jabatan 2023 atau tahun sebelumnya Bapak Ibu itu akan otomatis terpanggil mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2024 Itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah guru yang terdata di Dapodik ya Jadi lagi-lagi terdata di Dapodik Dan telah lulus prites PPG dalam jabatan 2023 Dan tahun-tahun sebelumnya Ya jadi sekalipun Bapak Ibu masa kerjanya mungkin tidak terlalu lama Tapi di 2023 Bapak Ibu itu sudah lulus prites juga Maka Bapak Ibu itu akan otomatis ikut dalam PPG dalam jabatan 2024 Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya Oke jadi yang pertama adalah guru yang terdata di Dapodik Dengan masa kerja lama dan telah lulus seleksi administrasi PPG dalam jabatan 2023 atau tahun sebelumnya Yang kedua guru yang terdata di Dapodik dan telah lulus prites PPG dalam jabatan 2023 Dan tahun sebelumnya seperti itu ya Kemudian yang ketiga Bapak Ibu perlu ketahui adalah guru tersebut terdata di Dapodik Jadi guru tersebut terdata di Dapodik dengan masa kerja lama Yaitu dengan masa kerja lama dan usia tertua di antara rekan lainnya Dan lulus seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2024 Jadi kategori guru ini sebenarnya belum lulus di PPG Dapodik 2023 Baik seleksi administrasi lebih-lebih prites Tapi dia bisa lulus di seleksi administrasi PPG dalam jab 2024 Kemudian ditambah lagi dengan masa kerjanya yang sudah lama dan usianya tertua di antara rekan-rekan lainnya Maka ini menjadi kategori yang akan ikut PPG dalam jab 2024 Kemudian yang keempat adalah guru yang terdata di Dapodik Dan lulus seleksi administrasi PPG dalam jab 2024 Ya ini hampir sama dengan yang ketiga ya Tapi yang ketiga ini masa kerjanya lebih lama ketimbang yang kategori keempat ini Bapak Ibu ya Seperti itu kira-kira Kemudian yang kelima adalah guru penggerak ya Dan PLPG itu akan masuk dalam kategori PPG khusus Kenapa dikatakan PPG khusus? Untuk guru penggerak dan PLPG itu punya keistimewaan Tidak lagi mengikuti pendidikan atau pembelajaran mandiri 9 SKS di PMM Karena kenapa guru penggerak dan PLPG ini sudah dihargai dengan 36 SKS Berarti sudah memenuhi beban ajar PPG dalam jab 2024 yaitu 36 SKS Sehingga untuk guru penggerak dan PLPG itu bisa langsung mengikuti nantinya UKMPPG Yang terdiri dari UKIN dan UP Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya 5 kategori guru yang otomatis ya terpanggil mengikuti PPG dalam jab 2024 Kemudian terkait dengan link kemarin Bapak Ibu ya Link terkait dengan HTTPS guru kemdikbud.co.id sertifikasi pendidik checking Ternyata ini adalah belum resmi Artinya tidak resmi karena sebagaimana info dari Prof Nunuk ya Ketika membuka rakernas IG di Lombok Nusa Tenggara Barat Untuk PPG dalam jab 2024 itu baru akan dibuka bulan depan ya Jadi untuk bulan depan baru dibuka PPG dalam jabatan teman-teman ya Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya Terkait dengan PPG Dalajab tahun 2024 Oke Bapak Ibu ya Kemudian kita lanjut lagi disini Ini yang harus Bapak Ibu pahami ya Bahwasannya untuk PPG Dalajab 2024 Bapak Ibu seharusnya mengetahui website PPG resmi dari pemerintah Dan juga sosial media PPG resmi ya Untuk website PPG nya Bapak Ibu bisa pantau di ppg.kemdikbud.co.id Karena nantinya untuk jadwal regulasi PPG Dalajab 2024 Akan disematkan di website resmi dari pemerintah Khususnya kemdikbud terkait dengan PPG Nama websitenya itu adalah ppg.kemdikbud.co.id Kemudian bagi teman-teman yang suka bersosial media Bapak Ibu harus melihat sosial media resmi dari PPG Dalajab 2024 Yaitu adalah di hashtag ppg.kemdikbud untuk akun Twitter Dan ppg.kemdikbud untuk akun Instagram Disini juga ada warning dari Direkturat PPG ya Disini dikatakan Ada semacam himbawan lah Bapak Ibu ya Disini dikatakan Direkturat PPG menghimbau Agar Bapak Ibu Guru untuk tidak terbawa arus informasi Yang bukan bersumber dari kanal resmi Ya Direkturat PPG dalam jabatan tahun 2024 Kemudian disini dari pihak kemdikbud Tristek juga mengumumkan Info penting sertifikasi pendidik melalui program pendidikan profesi guru dalam jabatan Periode tahun 2024 itu belum dibuka Bapak Ibu ya Oke belum dibuka Pengumuman pembukaan PPG dalam jabatan dan informasi terkait Kemudian ada alur, keikut sertaan, dan sistem pembelajaran Itu akan diinformasikan lebih lanjut Bapak Ibu Akan diinformasikan lebih lanjut secara resmi Bersamaan dengan detail regulasi terkait Saya ulangi ya Untuk sistem pembelajaran akan diinformasikan lebih lanjut Bapak Ibu secara resmi Bersamaan dengan detail regulasi terkait Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb Wabarakatuh